Tim dari BB POM Padang dan Dinas Kesehatan Padang Pariaman mengambil sampel makanan yang dijajakan oleh pedagang. Hampir semua jenis jajanan khas berbuka puasa tersebut diuji zat yang terkandung di dalamnya. Pengujian dilakukan di mobil uji labor. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan zat formalin pada minuman cendol D5 yang dijual pedagang. Formalin merupakan zat pengawet yang biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat. Diduga pedagang tidak mengetahui kandungan zat yang mereka jual, karena biasanya pedagang membeli bahan jadi kepada distributor. Masyarakat dihimbau untuk mengetahui ciri-ciri makanan yang tidak sehat seperti warna yang mencolok dan bau yang terlalu menyengat. Ini kita turun di tempat pajual pembukuan, ada 19 sampel yang kita ambil di sana. Berbagai jenis sampel, pertama sampel-sampel pembukuan, dia mengandung ke warna. Ini yang sering sampai sani, ini yang masih kita, sering kita temukan pesan ini. Jadi ada 19 di sana, kemudian titik ke-2 kita kunjungi kota Rubu Alun, pasar Rubu Alun. Nah ini kita di sini, di pasar Rubu Alun, kita ada yang mengambil bahan mentahnya. Ada juga yang kita ambil adalah, sini aja di, artinya sudah bersih, pembukuan itu ya. Nah ini masih kita temukan, kalian hasilin sini, masih kita temukan channel, channel D5 yang positif ke warna tekstil. Sementara itu, warga Padang Pariaman juga dihimbau untuk mengkonsumsi makanan sehat dan alami. Karena makanan yang mengandung zat kimia bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker dan kegagalan fungsi tubuh lain. Melalui indah kesehatan dengan BP POM Sumatera Barat, itu mengunjungi pasar itu dan mengambil sambal-sambal yang terindikasi mencerigakan ada bahan-bahan kimia atau bahan-bahan lainnya yang bisa nanti terindikasi adanya memalit, adanya borak, adanya zat-zat lainnya yang sifatnya dunia yang bisa merugikan masyarakat itu sendiri yang mengkonsumsi. Pada saat itu kita tertibkan, nanti hasilnya akan kita beritahu langsung kepada para pedagang. BP POM Padang sendiri telah menghimpun 39 sampel di pasar Sicincin, 13 sampel di pasar Lubu Aluang. Hasil ini akan ditindak jalanjuti dengan melakukan penelusuran produsen atau pedagang awal yang menjual bahan mengandung zat berbahaya tersebut. Jika terbukti bersalah, produsen akan dicabut izin usahanya.